Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Hari ini masih bermula lagi dengan Bunaina Dalam taklian penyuntingan grafika Materi minggu ini kita masih Dalam ruang lingkup aspek-aspek penyuntingan grafika ya Jadi minggu sebelumnya Anda sudah belajar Mengenai dua aspek ya Yaitu huruf dan juga warna Nah minggu ini kita menuju ke aspek yang ketiga Yaitu ilustrasi Nah untuk rangkuman materi hari ini Yang akan kita pelajari ini ada tiga hal Yang pertama adalah foto dan ilustrasi Jadi ini konsep ya Konsep foto dan ilustrasi dalam buku itu seperti apa Kemudian fungsi ilustrasi Dan juga unsur-unsur dalam ilustrasi Yang biasa digunakan di buku Baik Kita mulai materi yang pertama Yaitu mengenai foto dan ilustrasi Nah jadi Kalau misalnya kita berbicara mengenai buku Ya Sangat membosankan ya Kalau buku itu hanya berisi huruf-huruf saja Minimal cover di dalam suatu buku itu Pasti ada ilustrasi Ilustrasi yang menggambarkan isi bukunya Kalau misalnya Dalam bukunya Misalnya novel Atau buku teks pun Walaupun sedikit Pasti ya Ada sedikit ilustrasi Nah sebetulnya Foto dan ilustrasi itu apa Jadi foto dan ilustrasi ini merupakan Unsur desain yang paling banyak dipakai Ya selain yang lain misalnya Seperti garis Kemudian grafik Tapil itu juga kadang dipakai Cuma kalau yang Paling sering dipakai itu adalah Foto dan juga ilustrasi Nah Gambar ini Atau ini ya Foto dan ilustrasi ini memiliki Kedudukan yang istimewa Dalam pekerjaan grafis Kenapa? Karena gambar ini Lebih mudah diidentifikasi Dan diingat Sekali karena ini Gambar itu bisa mewakili Realitas visual manusia Nah demikian juga Dengan ilustrasi ya Nah ilustrasi yang memberikan Sentuhan unik Terhadap penyampaian Sebuah informasi Itu bisa Mewakili Substansi Sebuah tulisan Nah jadi kadang Dalam praktik Penulisan buku ya Ada Buku yang memang Dilengkapi Teks dan juga Ilustrasi Nah Informasi Yang disajikan Dalam bentuk Teks Yang juga Dikuatkan Dengan ilustrasi itu Nanti Pembaca itu Akan lebih mudah Mengingat Dan lebih lama Mengingatnya Dibandingkan Hanya dengan Tulisan saja Ini kalau misalnya Dikaitkan dengan Buku teks ya Biasanya kalau Apalagi buku teks Yang dikhususkan Untuk anak-anak Itu Anak-anak itu Akan lebih mudah Menyerap Akan lebih mudah Mengingat ketika Diberikan ilustrasi Apalagi ilustrasinya Itu berwarna Nah Dalam praktiknya Sebaiknya Pemilihan Pengolahan Dan juga penerakan foto Dan juga ilustrasi ini Disesuaikan dengan Isi buku Jadi nyambung Seperti itu Nah Kemudian Fungsi ilustrasi sendiri Di sini nanti Saya akan Membadakan Menjadi dua Yang pertama itu Fungsi secara general Fungsi secara umum Dan yang kedua Itu adalah Fungsi khusus Ilustrasi Dalam buku teks Pelajaran Nah Fungsi ilustrasi Secara umum Yang pertama itu adalah Untuk menarik Perhatian pembaca Ini jelas ya Jadi buku yang berisi Atau ada ilustrasinya itu Pasti dirasa Lebih menarik Daripada Buku yang hanya Berisi teks saja Nah Kemudian Fungsi yang kedua Adalah Membuat Konsep Yang ada Di dalam buku itu Lebih konkret Jadi misalnya Begini Ketika Anda ingin Menjelaskan Mengenai Perbedaan Domba Dan juga Kambing Kan suaranya Sama Sama-sama Makan rumput Juga Kemudian Sama-sama Memalia Juga Terus kemudian Membedakannya bagaimana Nah Anda bisa Menggunakan Bantuan Gambar Jadi kalau Domba Gambarnya Seperti ini Kambing Gambarnya Seperti ini Kemudian Dipaparkan Ciri-ciri Fisiknya Nah itu Akan lebih Mengkongkritkan Sebuah konsep Lebih nyata Kemudian Fungsi yang ketiga Adalah untuk Menghindarkan Istilah-istilah Teknis Nah misalnya Begini Ini Seringkali Terjadi Untuk Teks Atau Wacana Yang berisi Instruksi Seperti itu Misalnya Anda Baru saja Membeli Mesin Cuci Mesin Cucinya Ini yang Mesin Cuci Otomatis Yang Metik Seperti itu Nah Sebelumnya Yang Anda Miliki Adalah Mesin Cuci Manual Yang harus Diputar Cuci sendiri Kemudian Diperingkan Diri Nah Ketika Anda Beralih Ke mesin Cuci yang Berbeda Anda Harus Memahami Dulu Dari Manualnya Dari Buku Petunjuk Untuk Buku Petunjuk Yang Isinya Gambar Dan Tulisan Lebih mudah Dimengerti Langkah Langkahnya Dibandingkan Hanya Dengan Tulisan Saja Jadi Misalnya Pencet Tombol Start Nanti Ada Gambar Start Kemudian Misalnya Buka 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 Tutupnya Dulu Masukkan Masukkan Pakaiannya Kemudian Pencet Apa Pencet Apa Pencet Apa Kemudian Ada juga Tombol Yang Misalnya Mengeringkan Otomatis Atau Betul-betul Dari Mencuci Dan Mengeringkan Otomatis Atau Hanya Mengeringkan Saja Itu Pasti Ada Pilihannya Itu Akan Lebih Mudah Dimengerti Apabila Disertai Dengan Ilustrasi Gambar Nah Kemudian Fungsi Berikutnya Adalah Untuk Menjelaskan Konsep Visual Nah Misalnya Ketika Anda Ingin Menjelaskan Mengenai Atau Menunjukkan Menunjukkan Bahwa Di Indonesia Itu Banyak Sekali Kekayaan Ada Beragam Budaya Yang ada Di Indonesia Menunjukkan Misalnya Ada Candi Ini Ditunjukkan Bedanya Apa Bentuknya Seperti Apa Kalau Candi Perambanan Bentuknya Seperti Ini Kalau Candi Borobor Bentuknya Seperti Ini Kemudian Fungsi Berikutnya Adalah Untuk Menjelaskan Konsep Spasial Konsep Spasial Ini Lebih Kepada Pembacaan Dalam Peta Khususnya Khususnya Untuk Tempat Tempat Tertentu Misalnya Anda Berlibur Ke Jating Park Atau Anda Berlibur Ke Taman Mini Atau Anda Berlibur Ke Lokasi Lokasi Wisata Yang lain Yang Situ Biasanya Ada Ada Petunjuknya Ada Petanya Anda Berada Di Sini Kemudian Kalau Jalurnya Lurus Nanti Ada Wisata Apa Nanti Kalau Belopnya Ada Wisata Apa Akan Lebih Mudah Dimengerti Apabila Ada Ilustrasinya Itu Fungsi Secara Umum Kemudian Kalau Fungsi Dalam Buku Teks Jadi Kalau Misalnya Dalam Buku Pelajaran Peranan Ilustrasi Itu Yang Pertama Adalah Untuk Menimbulkan Minat Dan Motivasi Tadi Sudah Diunggapan Di awal Bahwa Untuk Buku Buku Teks Itu Umumnya Untuk Menarik Perhatian Siswa Atau Peserta Didik Itu Kita Bisa Menambahkan Ilustrasi Kemudian Yang Kedua Itu Untuk Menarik Dan Juga Mengarahkan Perhatian Lalu Yang Ketiga Itu Untuk Membantu Siswa Memahami Konsep Yang sulit Dijelaskan Dengan Kata-kata Ini Lebih Mudah Ketika Ada Gambarnya Misalnya Menjelaskan Mengenai Fungsi Tubuh Manusia Atau Misalnya Jalur Pencernaan Itu Misalnya Lebih Mudah Jika Digambarkan Menggunakan Ilustrasi Kemudian Membantu Siswa Yang Lambat Membaca Kalau Misalnya Anak Kesultan Membaca Dengan Ilustrasi Itu Bisa Memudahkan Anak Memahami Materi Kemudian Berikutnya Adalah Untuk Membantu Mengingat Lebih Lama Tadi Jadi Dengan Bantuan Gambar Dan Juga Foto Serta Ilustrasi Ini Akan Memudahkan Anak Untuk Mengingat Sebuah Konsep Itu Lebih Lama Dibandingkan Dengan Hanya Tekst Saja Baik Kemudian Materi Berikutnya Berkenaan Dengan Unsur Dalam Ilustrasi Nah Unsur Dalam Ilustrasi Sebuah Buku Ini Lebih Lebih Bagaimana Bagaimana Kelayakan Sebuah Buku Dilihat Dari Unsur Ilustrasinya Nah Jadi Yang pertama Itu adalah Dilihat Dari Fungsi Ilustrasi Sebagai Daya Pemerjelas Dan Pemermudah Pemahaman Nah Disini Ilustrasi Itu Dikatakan Baik Atau Dikatakan Bagus Ketika Ilustrasi Itu Mampu Mengungkap Makna Suatu Objek Jadi Disini Maksudnya Adalah Ilustrasi Tersebut Mampu Menambah Pemahaman Dan Juga Pengertian Pembaca Pada Informasi Yang Disampaikan Jadi Tidak Hanya Sekadar Tekst Saja Tadi Kemudian Ilustrasi Itu Dikatakan Bagus Dikatakan Baik Jika Bentuknya Itu Akurat Dan Juga Proporsional Nah Arti Akurat Dan Proporsional Disini Bukan Berarti Kalau Jerapah Berarti Bentuknya Harus Betul-betul Lima Meter Seperti Itu Tidak Tetapi Proporsional Tapi Kita Menganut Sistem Proporsional Artinya Begini Selain Dapat Memberikan Gambaran Yang Kuat Tentang Sebuah Objek Yang Dimaksud Itu Kita Juga Bisa Menimbulkan Tidak Menimbulkan Salaf Tasir Dalam Pembacaan Objek Jadi Misalnya Begini Jerapah Itu Tingginya Misalnya Lima Meter Anda Bisa Ngira-ngira Kalau Lima Meter Dibandingkan Dengan Tubuh Manusia Berarti Manusia Itu Mungkin Sekakinya Jerapah Seperti Itu Jangan Kemudian Jerapah Tingginya Kalau Di Buku Misalnya Lima Centi Orangnya Juga Lima Centi Berarti Tidak Proporsional Kecuali Kalau Digambarkan Jerapah Ini Berada Di Jarak Yang Jauh Itu Beda Certanya Orang Yang Mengilustrasikan Itu Harus Bisa Menunjukkan Ilustrasi Gambaran Ilustrasi Itu Dengan Jelas Tadi Jelas Kemudian Akurat Serta Proporsional Sehingga Tidak Menimbulkan Salah Tafsir Kemudian Berikutnya Dilihat Dari Kedaya Tarikan Ilustrasi Isi Sebuah Ilustrasi Itu Dikatakan Baik Atau Bagus Apabila Keseluruhannya Itu Serasi Maksudnya Serasi Itu Apa Yaitu Semua Ilustrasi Yang Ditampilkan Itu Sesuai Dengan Materi Atau Isi Bukunya Baik Itu Judulnya Subjudulnya Teksnya Keterangan Gambar Di Seluruh Halaman Itu Sesuai Begitu Kemudian Sebuah Ilustrasi Dikatakan Baik Apabila Goresan Garisnya Itu Tegas Dan Jelas Jadi Hindari Pemahaman Atau Kekurang Jelasan Dari Ilustrasi Yang Ditampilkan Kemudian Ilustrasi Itu Dikatakan Baik Apabila Kreatif Dan Juga Dinamis Maksudnya Adalah Disini Mampu Menampilkan Ilustrasi Dari Berbagai Sudut Pandang Jadi Tidak Hanya Ditampilkan Dari Depan Dan Divisualisasikan Secara Dinamis Tapi Diharapkan Ilustrasi Itu Bisa Menambah Kedalaman Pemahaman Dan Juga Pengertian Dari Pembaca Baik Semoga Bisa Dipahami Demikian Materi Mengenai Ilustrasi Dalam Penyuntingan Grafika Nanti Bisa Anda Lihat Di Bahan Ajar Yang Sudah Saya Lampirkan Di Elena Di Bagian Paling Bawah Seperti Biasa Saya Menampilkan Instrumen Penilaian Atau Komponen-komponen Penilaian Unsur Kegrafikaan Yang Berkaitan Dengan Ilustrasi Nanti Untuk Kelompok Ilustrasi Silahkan Anda Mulai Untuk Menganalisis Seperti Biasa Empat Buku Yang Masing-masing Dua Buku Sampai Hari ini Saya Lihat Belum Anda Yang Mengonsultasikan Tugasnya Artinya Begini Sebelum Anda Presentasi Sebaiknya Anda Mengkonsultasikan Dulu Minimal Satu Kali Untuk Menunjukkan Bahwa Anda Betul-betul Menganalisis Dan Analisis Itu Benar Jadi Nanti Yang Dipresentasikan Itu Tidak Ada Kesalahan Semoga bisa Dipengerti Saya Akhiri Terima kasih atas Perhatian Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh